Halo Halo ketemu lagi dengan saya Rose di Rose tutorial channel kembali lagi dalam video ini akan kita bahas bagaimana cara membuat key SSH jadi kita login menggunakan key tidak menggunakan password lagi bahan-bahannya adalah putih jen dan putih putih key generator bisa didownload di putih.org lalu ke halaman download nanti akan dialihkan seperti di dalam video sebelumnya nah saja kita buka putih key generator dan kita generate key kita klik generate dan gerakan mouse untuk membuat key-nya Nah setelah jadi kita copy dari ini awal ini sampai ke akhir kita copy kemudian kita simpan di notepad ya kita simpan di notepad kemudian kita save public key saya letakkan di desktop SSH key dan saya kasih nama tes key kemudian kita save jika kita ingin membuat k-passpress atau membuat password lagi saat login kita bisa masukkan di sini fastpress tapi disini saya tidak menggunakan ini supaya lebih enak nanti kalau pas pengen install tinggal klik-klik gitu ya kemudian kita lanjutkan kita save private key kemudian kita masuk ke folder tadi kita letakkan di situ kemudian kita kasih nama tes key dan nanti ekstensinya PPK ini ya PPK dan kita save kita save nah setelah kita buat key-nya kita tutup kemudian kita buka putih kita buka putih kita masuk ke dulu kita masih menggunakan password jadi ini Virgin VPS kemudian kita buka kemudian kita masukkan passwordnya nah ini adalah langkah pertama kita membuat folder kemudian kita masukkan passwordnya yang akan kita gunakan sebagai folder otorisasi yang akan mengotorisasi memberikan otoris otoritas key kita kita install nano atau kita bisa menggunakan bawaannya yaitu V tapi saya lebih nyaman menggunakan nano ya jadi kita install nano dulu kemudian kita membuat folder dot SSH kemudian kita membuat folder dot SSH oke tidak tampak di sana karena kita kasih dot biar tidak kelihatan nah setelah itu setelah kita berhasil membuat folder dot SSH kemudian kita buat otoritasnya otorisasinya tempat kita meletakkan key-nya jadi kita langsung kita langsung masuk kita langsung edit membuat file langsung bisa ada이라 sehingga dan wave片 emas friends kita berhasil membuat file帯 kemudian kita enter Nah setelah itu yang hasil dari putih gen tadi putih generator tadi kita masukkan disini kita yang kita copy di notepad tadi kita copy lagi dan dimasukkan disini seperti ini ya jadi ini ini adalah kopian yang tadi setelah itu kita exit saja langsung daripada dengan write out ini lama kita itu saja nanti ada perintah save dan kita save dengan menekan tombol y atau yes kemudian kita enter Nah setelah itu kita berhasil membuat otoritas key yang akan kita pakai kita exit dulu dan langsung saja kita coba exit kemudian kita buka putih nih kita buka putih kemudian pertama kali kita di sini ini menggunakan kita login menggunakan root ya jadi root at-at-at kita kemudian di SS ini kita klik dan di di out otentikasi kita Bros dan ini adalah yang dari desktop tadi yang sudah kita simpan yang sudah kita buat tadi filenya bernama test game pbk pbk kita double click kita kembali lagi ke season dan kita kita save di sini ya tes Oke kalian bisa menyimpan ini dengan nama lain yang sekiranya nyaman Oke setelah kita pastikan benar dan disini outnya sudah benar mengarah ke folder tadi kemudian kita simpan ya setelah dikuri nama kemudian kita simpan kita save yang saja kita double-click di sini hasilnya adalah seperti ini jadi kita sudah tidak Oh ya sudah dia masih meminta revusing kita pastikan dulu kita cek kita salah membuat nama folder ya disini terlihat kita salah buat nama folder Oke ya jadi kita keluar lagi kita kembali masuk ke SSR dulu kita hapus langsung saja kita blog sampai di sini dan kita klik kanan dan enter dia sudah terhapus sudah tidak ada kita keluar kita ulangi membuat teriak dan perintah nano.com kemudian jangan sampai salah kita ketik disini ya out to reset teris case kita masukkan lagi yang tadi kita copy kita masukkan disini kemudian ctrl X J enter Oke kita coba lagi exit kita coba tadi sudah settingannya sudah kita atur dan kita save jadi kita tinggal jalankan ini dengan men-double-click dan hasilnya adalah seperti ini oke ya kita sudah login as root di server kita saya menggunakan sentos 7 jadi prosesnya sama dari Ubuntu paya debian debian ini sama jadi kita tinggal membuat folder.sh dan kita membuat address key-nya kemudian kita buka putih dan kita setting simple sekali Oke ya sampai di sini jika ada kesulitan bisa tinggalkan pesan di bawah sampai jumpa di pertemuan berikutnya tetap di virus tutorial channel dengan tutorial-tutorial yang lain jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa selamat menikmati